Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Saudara, bagaimana kabarnya anda hari ini? Semoga kita tetap sehat Meski di tengah wabah covid lending ini Baik, bersama saya Nurul Ayandari pada kesempatan hari ini Saya akan membahas mengenai materi perbedaan Sosiologi dan Filsafat itu sendiri Baik, langsung saja Sebenarnya, Filsafat merupakan induk Dari semua cebang bidang ilmu pengetahuan Yang mana, anggapan Filsafat yang membuat Seseorang menjadi gila itu Kembalikan pemikiran tipiknya lah Yang menjadikan orang tersebut aktif untuk bertanya Dan harus akan pengetahuan terhadap apa yang tidak diketahuinya Sedangkan Sosiologi Kita dapat belajar mengenai Interaksi sosial yang terjadi di masyarakat Dan mengetahui siapa diri kita di dalam hubungan antarindividu Maupun dengan kelompok maupun dengan masyarakat Baik, kita lanjut untuk membahas apa itu Filsafat Pada perkembangan lainnya Filsafat Tentu tidak terlepas dari masa peradaban kuno atau bangsa Yunani Kata Filsafat dalam bahasa Arab yaitu Falsafah Dalam bahasa Inggris Filosofi Sedangkan menurut etimologi Filsafat berasal dari bahasa Yunani Yaitu Filosofia yang terdiri dari dua kata Filen yang artinya cinta dan Sopia yang artinya kebijaksanaan Sehingga arti Filsafat itu sendiri diartikan sebagai cinta kebijaksanaan Maka tak heran apabila seorang filsuf dikatakan sebagai pencari kebijaksanaan Secara terminologi, Filsafat merupakan ilmu pengetahuan mengenai segala sesuatu Dengan memandang sebab-sebab terdalam tercapai dengan rasionalitas Selanjutnya, kita bahas mengenai apa itu Sosiologi Secara etimologis, Sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata Yaitu Sosios yang artinya tawan dan Logos yang artinya pengetahuan Pada buku karangan Aguste Comte yang berjudul Hors de Filosofie Positive Menjelaskan bahasanya Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kemasyarakatan umum Yang didasarkan kepada perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan Menurut Comte, Sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan Yang disusun secara sistematis dan metodologis Lantas, mengapa Filsafat memandang segala sesuatu berdasarkan sebab-sebab terdalam tercapainya dengan rasionalitas Hal ini dilakukan karena batasan Filsafat ada banyak Jadi diperkenalkanlah beberapa batasan tersebut Yang pertama, René Descartes Yang menjelaskan bahasanya Filsafat merupakan hakikat bagaimana alam terwujud sebenarnya Yang kedua, Plato Berpendapat bahasanya Filsafat merupakan kebenaran yang mutlak berasal dari Tuhan Yang ketiga, Aristoteles Mengutang bahasanya kebenaran ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh ilmu-ilmu metafisika, logika, restorika, etika, dan estetika Yang keempat, Immanuel Kant Yang merupakan seorang Filsafat dari Barat dengan gelar raksasa penyukur Eropa Yang berpendapat bahasanya ilmu, pokok, dan pangkal segala pengetahuan terdiri dari empat persoalan Yaitu, apa yang dapat kita ketahui dijawab oleh metafisika Yang kedua, apa yang boleh kita kerjakan dijawab oleh etika Dan yang ketiga, apa yang dinamakan manusia dijawab oleh antropologi Dan yang keempat, sampai di mana harapan kita dijawab oleh agama Dan yang terakhir, pendapat menurut Profesor Dr. Fuad Hasan Yang mengungkap bahasanya, biar berpikir radikal Itu mulai darinya radiksnya gejala Jadi akarnya suatu hal yang tidak dipermasalahkan Radiks ini bukan diartikan sebagai radikal Melainkan radiks mengenai akar Ciri-ciri berpikir kedua ini Yang pertama, mari kita bahas mengenai ciri-ciri berpikir filsafat Ciri-ciri berpikir filsafat dibagi menjadi Tiga, yaitu Menyeluruh, mendasar, dan spekulatif Menyeluruh merupakan cara berpikir secara luas Yang tidak hanya tertaku pada sudut pandang tertentu saja Yang kedua, mendasar, yaitu Berpikir secara mendalam Sampai memperoleh hasil yang fundamental Yang ketiga, spekulatif Yang mana hasil pemikiran filsafat selalu menjadikan perdoman dasar Untuk mencari bidang pengatauan yang baru Sedangkan cara berpikir sosiologi itu ada empat Yang pertama, empiris Yang kedua, teoritis Yang ketiga, kumulatif Dan yang keempat, non-etis Empiris sendiri, yaitu Berpikir berdasarkan pengamatan Yang dapat kita rasakan melalui fungsi panca indera kita Dan dapat diterima oleh rasional atau akar sehat Yang kedua, teoritis Itu menjelaskan hubungan sebab Akibat telah menyusun teori Yang ketiga, kumulatif Yang mana hasil pengembangan dari teori sosiologi Yang sudah ada sebelumnya Yang dimaksud ini kumulatif adalah Sosiologi itu merupakan Hasil pembaruan atau hasil teori yang diperhalus Dari teori-teori sebelumnya Yang keempat, non-etis Yaitu sosiologi tidak pernah menilai baik buruknya fakta Melainkan sosiologi bertujuan untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis Mengenai sejarah lahirnya filsafat ilmu Perjalanan awal filsafat diawali pada pemikiran masyarakat yang mitosentris Yang menjelaskan bahwasannya Gempa bumi dan pelangi dianggap sebagai Fenomena alam yang terjadi pada aktivitas dewa Namun, semenjak filsafat datang untuk memperkenalkan bahwasannya Fenomena alam terjadi secara kausalitas Dari sebuah mitos itulah Yang mengantarkan manusia untuk menggunakan rasionalismenya Maka lahirlah filsafat Pada perkembangan selanjutnya Filsafat mengalami perubahan hingga filsafat mengirkan berbagai ilmu pengatuan Lahirnya berbagai masyarakat ilmu pengatuan tersebut dikarenakan ada yang menjadi kebutuhan Untuk menganalisis, mengevaluasi, bahkan merumuskan kembali teori ilmu tentang manusia dan alam semesta Sejarah filsafat tentu tidak dapat dipisahkan pada perkembangan ilmu pengatuan Yang muncul pada masa peradaban kuno atau masa Yunani Peradaban masa Yunani merupakan peradaban yang paling penting Yang mana perubahan pola pikir manusia dari mitosentris berubah menjadi logosentris Mitosentris merupakan pola pikir yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam Selanjutnya, masa pertengahan yang diawali dengan lahirnya filsafat Eropa Yang mana pada masa ini lebih banyak didominasi oleh pengaruh agama Sehingga dijadikan sebagai pemecahan sebuah masalah yang mana corak ke filsafatannya bersifat teosentris Selanjutnya, masa modern Masa modern ini muncul diawali dengan reinesis dan humanisme yang berlangsung pada abad 15 dan 16 Peranan ilmu alam kodrat yang sangat menonjol mengakibatkan pemikiran filsafat dianggap sebagai pelayan dari teologi Pada masa ini telah menempatkan manusia pada pemikiran secara antroposentris yang berdasarkan akal pikir dan pengalaman Selanjutnya, masa dewasa saat ini yang dikenal sebagai filsafat abad ke-20 Yaitu filsafat kontemporer yang memiliki pemikiran desentralisasi yang mana memfokuskan pada bidang bahasa dan etika sosial Pada bidang bahasa memuat pokok masalah pada penafsuran rempakanaksanda Para berbagai istilah sehingga timbulah filsafat analitika Para ahli pikir menyebut bidang bahasa sebagai logosentris yang menjadi objek terpenting pemikiran filsafat Sedangkan etika sosial memuat pokok masalah terhadap apa yang telah diperbuat di dalam masyarakat dewasa ini Lanjut mengenai sejarah lahirnya sosiologi Sosiologi lahir pada abad ke-19 sebagai imu baru yang mana dilatar belakangi oleh adanya dua revolusi Yaitu revolusi industri dan revolusi Perancis Pada revolusi Perancis memunculkan paham-paham baru yaitu salah satunya paham demokrasi Kedua revolusi tersebut yang menyebabkan perubahan-perubahan yang berpengaruh pada keseluruh Eropa Dikarenakan belum ada yang bisa menjelaskan peristiwa tersebut Komte menyebutnya sebagai fisika sosial Kemudian karena dirasa kurang tepat artinya diganti lagi menjadi sosiologi pada awal abad ke-19 Pada awal kelahiran sosiologi Sosiologi masih di bawah bayang-bayang filsafat dan psikologi Lalu Durheim, Emil Durheim yang mengkaji tentang teori fakta sosial Yang mana mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi individu tersebut Teori Durheim inilah yang digunakan sebagai pemisah antara sosiologi dan psikologi Yang mana Durheim berupaya untuk memecahkan penyebab dari kasus bunuh diri tersebut Dan Durheim telah membuktikan bahwasannya Kasus bunuh diri itu bukan disebabkan oleh faktor kejuaan Malainkan dipengaruhi oleh faktor kuat atau tidaknya integrasi yang terjadi di dalam masyarakat Sebenarnya perkembangan ilmu filsafat tentu tidak terlepas dari yang namanya landasan utama perkembangan ilmu itu sendiri Ilmu mencoba untuk menguji kebenaran pengetahuan tersebut untuk ditelusuri lebih mendalam dan lebih luas Sehingga ilmu tidak hanya berbicara tentang ontologi Yang mana menjelaskan kebenaran atau kepastian secara tesis Yang kedua mengenai epistemologi Yang mana membahas bagaimana pengetahuan diproses sebagai pengetahuan Dan objek formal yang menjadi hakikat pengetahuan Dan yang ketiga Aksiologi Yang mana memiliki guna untuk kehidupan manusia Lanjut mengenai manfaat belajar filsafat Belajar filsafat menjadikan pribadi diri kita menjadi lebih bijaksana dalam memahami pemikiran Untuk menerima sesuatu dari berbagai sudut pandang pemikiran Plato beranggapan rasanya Berfikir dan memikirkan sesuatu merupakan sebuah nikmat yang luar biasa Hingga menjadikan filsafat diberikan predikat keinginan yang maha berharga Yang ketiga Sebagai pandangan hidup bahwasannya Manusia sebagai makhluk monodualisme Yang terdiri dari jiwa dan raga Yang keempat Dapat menambah khasanah pengetahuan keilmuan kita Bahwasannya kebenaran suatu ilmu tidak akan pernah ada ujungnya Sehingga selalu ada kebenaran teori yang diperbarui oleh pemikiran para filsafat Yang kelima Berfikir secara filsafat bagi upaya bahwa pemikiran yang diperoleh secara benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan Sedangkan manfaat belajar sosiologi itu sendiri Kita dapat semakin memahami mengenai perbedaan nilai, norma, tradisi, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat Agar kita menjadi manusia yang toleran terhadap keberagaman yang ada di dalam masyarakat Yang kedua Membentuk pribadi yang tanggap Berfikir kritis dan rasional terhadap gejala-gejala sosial masyarakat secara komplek Sehingga diharapkan mampu untuk mengambil sikap dan tindakan yang tepat dan akurat Terkait situasi-situasi sosial atau gejala-gejala sosial di dalam kehidupan sehari-hari Yang ketiga Dapat mengataui status dan peran kita di dalam masyarakat Dan yang terakhir Sebagai pengontrol setiap tindakan dan kerilaku individu di dalam masyarakat Jadi untuk perbedaan antara ilmu filsafat, ilmu pengetahuan, dan sosiologi itu sendiri Yaitu Jika filsafat dapat kita buktikan kebenarannya apabila dapat diterima secara akal sehat Filsafat sendiri selalu ingin bergerak dikarenakan ia ingin mencari kebenaran yang mana Filsafat merupakan induk dari semua cabang ilmu pengetahuan Untuk memperoleh ilmu pengetahuan dapat kita peroleh dari fungsi panca indera kita Sedangkan sosiologi merupakan ilmu dari hasil spekulatif Yang telah dilembagakan pada disiplin ilmu sosiologi Maka tak heran di dalam mana sosiologi berkaitan dengan aktivitas sosial masyarakat Yang bertugas untuk menguraikan persoalan sosial Sehingga Di mana ada aktivitas sosial Disitulah ilmu sosiologi Lalu ada untuk kita pelajari Baik, saya cukupkan untuk materi pembahasan Perbedaan filsafat dan sosiologi Apabila materi ini bermanfaat untuk Anda Silakan untuk subscribe channel sosiologi channel Dan like pada postingan ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih